Pemirsa salah seorang sopir truk di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Banten diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Oknum Polisi. Meski kasus penganiayaan ini berujung damai, namun Polres Pandeglang tetap melakukan pemeriksaan terhadap Oknum Polisi yang diduga sebagai pelaku penganiayaan. Salah seorang sopir truk di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Banten menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Oknum Polisi dari Polsek, Banten. Bahkan pasca kejadian, keluarga dan masyarakat melaporkan tindakan penganiayaan tersebut ke Maposek Banjar. Meski dugaan penganiayaan dilakukan Oknum Polisi ini sempat dipersoalkan oleh keluarga korban, namun kedua belah pihak akhirnya berdamai. Bahkan keluarga korban berharap peristiwa ini tidak terulang. Menyikapi dugaan penganiayaan ini, Kabupaten Pandeglang, Ajin Komiseris Usara Polisi Indra Lutrianto Amstrono, mengatakan pihak dia tetap akan memeriksa Oknum Polisi yang diduga menjadi pelaku penganiayaan, meski kedua belah pihak telah berdamai. Bahkan Indra mengaku Oknum Polisi tersebut tugasnya telah dipindah ke Polres untuk mempermudah pemeriksaan. Melakukan itu sudah kami proses dan kami berikan sanksi. Hari ini juga, kemarin juga kami sudah tarik dia yang bersangkutan, anggota yang terlibat, untuk bertugas di Polres, untuk mempermudah proses penanganannya. Kabupaten Pandeglang mengaku pihak yang sedang melakukan pemanggilan terhadap pihak korban dan mereka sudah memaafkan pelaku dengan menarik laporannya. Dari Pandeglang, Pak Kina Cili, Jawa Potsen TV.